9 Star Hegemon Body Arts Season 429, 8 Dewa Tiga sosok muncul pada saat yang sama, dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menekan monian dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Nafas ketiga orang ini juga merupakan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, tetapi nafasnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah biasa. Begitu mereka muncul, suasana yang menakutkan membuat orang merasa putus asa. Mereka seperti tiga gunung tinggi, menghalangi jalan semua orang. Sungguh menakjubkan, dengan penampakan surgawi yang luar biasa, potensi yang tak terbatas, tetapi kebijaksanaan yang luar biasa. Seluruh medan perang dimainkan olehmu, Longchen, aku sangat mengagumimu. Di antara ketiganya, satu tinggi dan kurus, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat panjang yang aneh di belakang punggungnya. Tongkat panjang itu mungkin tidak boleh disebut tongkat panjang, karena terlalu tebal, seperti tiang, hampir setebal paha orang biasa. Pria berjubah hitam itu bertubuh ramping, membawa tongkat setebal itu di punggungnya. Dia tampak sangat tidak terkoordinasi. Matanya setajam elang, dan dia sepertinya bisa menembus segalanya. Dia memandang Longchen dan sepertinya bisa melihat semua rahasia Longchen dalam sekejap, terutama di matanya yang dalam, sebenarnya ada dua murid. Sayangnya, apakah Anda sombong atau mendominasi? Anda tidak boleh berperang melawan Dewa Brahma, melawan Dewa Brahma. Pada akhirnya, hanya ada satu jalan buntu. Pria jangkung di samping pria berjubah hitam itu angkat bicara. Pria itu sangat kekar, mengenakan rompi kulit binatang, kulit telanjang terbuka, berwarna perunggu, tertutup rapat dengan rune, seperti sisik. Dia penuh energi dan suaranya seperti guntur. Meskipun dia hanya mengatakannya dengan nada normal, itu tetap membuat gendang telinga orang meraung dan sakit kepala mereka pecah. Jika kamu menebak dengan benar, kamu harus menjadi yang kedua dari delapan Dewa di bawah Brahma Agung. Longchen berkata dengan dingin. Hahaha, ya, aku tidak memujimu, kamu benar-benar pintar, kamu bisa menebaknya dengan benar. Berbicara dengan orang pintar akan menghemat usaha Anda. Pria berjubah hitam itu tertawa dan tiba-tiba menoleh untuk melihat orang di sebelahnya. Kakak Yan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin membalaskan dendam saudaramu dengan tanganmu sendiri? Panggilan Pria itu maju selangkah, itu adalah pria yang terbungkus api hitam, dia menatap Longchen dengan dingin. Serahkan biji teratai emas. Aku mengerti, kamu juga putra Yansu, saudara laki-laki Yan Hong. Longchen menatap pria itu dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Keluhannya dengan Yan Hong adalah karena Yan Hong ingin melahap Yu King Suan, sedangkan api Yan Su adalah api jahat yang ingin melahap semua api. Mereka memiliki kekuatan menelan yang mengerikan, tetapi biji teratai emas di ruang kacau Longchen tampaknya menjadi satu-satunya musuh bebu yutan mereka. Orang ini seharusnya datang untuk biji teratai emas. Juga, bahkan jika dia mendapatkan biji teratai emas, dia akan membunuhnya dan Yu King Suan dan mengambil api mereka. Yan Xiang saya tidak suka orang pintar, apalagi omong kosong, serahkan biji teratai emas, jika tidak, saya akan membunuh semua orang di sekitar Anda satu persatu. Orang ini adalah putra ketiga Yan Su, Yan Xiang. Dia memandang Longchen dengan dingin, dan api hitam tak berujung muncul di belakangnya, seperti iblis dari neraka. Kalau begitu cobalah. Longchen sangat marah. Di hadapan ancaman Yan Xiang, niat membunuhnya melonjak ke langit, dan saat niat membunuhnya beredar, pancaran kemasan secara bertahap muncul di sekelilingnya. Pancaran cahaya kemasan berbeda dengan pancaran tubuh pertempuran Raja Naga. Warna emas ini sangat lembut dan sakral, namun tidak mendominasi dan tidak mengandung aura pembunuh. Ketika cahaya kemasan muncul, pupil Yan Xiang sedikit menyusut, dan senyum kejam perlahan muncul dari sudut mulutnya. Oke, sangat bagus, sangat bagus, saya tidak datang ke sini dengan sia-sia, itu masih ada pada Anda. Kalian berdua, aku ingin biji teratai emas di tubuhnya. Adapun sisanya, kalian berdua bisa memutuskan. Petik 2. Itu mudah. Pria berjubah hitam itu tersenyum, dan tiba-tiba dia membuka tangannya dan meraihnya ke arah Longchen. Uff. Pada saat pria berjubah hitam itu menembak, termasuk Longchen, semua orang menyemburkan darah, dan kekuatan aneh mengalir ke tubuh mereka, sehingga tidak mungkin untuk melawan. Kekuatan Brahma. Longchen sangat marah. Ini adalah kekuatan kepercayaan Brahma, yang berada di atas semua hukum dan tidak dapat dicegah atau dilawan. Karena cahaya kemasan di tubuh Longchen, Yan Chang tidak berani mengambil tindakan terhadap Longchen, melainkan menggunakan tangan pria berjubah hitam itu untuk membunuhnya. Mati. Ketika Longchen mengertakkan gigi, dia tidak peduli untuk menarik kekuatan jiwa secara berlebihan, ruang jiwa bergetar, dan tripod perunggu terbang keluar dari ruang jiwa dan langsung menuju pria berjubah hitam. Ledakan. Ketika kuali perunggu muncul, 10 ribu tau runtuh, dan kekuatan keyakinan yang melampaui 10 ribu tau rentan terhadap satu pukulan di depan kuali perunggu, dan langsung hancur dan hancur. Uff. Pria berjubah hitam itu ngeri, melihat Longchen mendorong kuali perunggu dan mengatupkan giginya ke arahnya, dengan dentuman keras, lengannya hancur, bahkan separuh tubuhnya meledak. Apa? Pria berjubah hitam itu berteriak ngeri, mundur dengan cepat, darah muncrat dengan liar, dan seluruh tubuhnya retak dan hampir meledak. Perubahan mendadak membuat banyak orang di medan perang terkejut, dan orang-orang memandang tripod perunggu di tangan Longchen dengan ngeri. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar memiliki kuali? Mulut orang terbuka lebar dan mata mereka menonjol. Jika bukan karena kuali kiankun, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Mati. Longchen meraung dan membanting kuali kiankun dari arah lain gelombang kuali kiankun meraung dan menghancurkan pria berjubah hitam itu lagi. Longchen mengertakkan gigi, dan tidak berhenti sampai dia terbunuh. Pendirian. Pembangkit tenaga berjubah hitam terkejut dan marah, dan tiba-tiba tongkat panjang di belakangnya menyala, meledak dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang, dan kekuatan iman yang tak berujung menyembur keluar. Ini adalah senjata ilahi yang abadi, dan itu juga merupakan objek kepercayaan yang sakral. Nafasnya ribuan kali lebih kuat dari senjata ilahi abadi lainnya. Senjata abadi orang lain memiliki keabadian, tetapi praktisi tidak memiliki kekuatan keabadian jika mereka belum mencapai alam keabadian. Tapi ada cara untuk menggerakkan senjata abadi, dan itu adalah kekuatan iman, yang mengaktifkan semua kekuatan senjata abadi hampir dengan cara curang. Ledakan. Di bawah tatapan ketakutan banyak orang, kuali perunggu bertabrakan dengan tongkat panjang abadi, kuali perunggu meraung, cahaya ilahi putih susu meledak dalam kehampaan, dan tongkat panjang itu langsung hancur. Tapi kekuatan yang meledak menyelimuti seluruh dunia, Monian dan yang lainnya mencium bau kematian dalam sekejap. Panggilan. Tiba-tiba terdengar suara piano, riak aneh menyebar, dan kuali Longchen dan Qian Kun menghilang dalam sekejap. Pembangkit tenaga berjubah hitam terkena riak yang menakutkan dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, sementara Yan Xiang dan pembangkit tenaga lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka, dan keduanya melarikan diri dari area inti secepat mungkin. Selesai. Monian dan yang lainnya melihat riak yang menakutkan itu datang, dan bahkan lelaki tua berjubah hitam itu mati dalam sekejap, belum lagi mereka. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan pesona muncul di depan legiun darah naga, dan kemudian mereka melihat sosok cantik berdiri di depan mereka. Menguasai. Saat dia melihat sosok itu, Tang Waner berteriak kaget. Bab 4282, malam yang gelap sunyi. Boom-boom-boom. Wanita itu membuka penghalang dengan satu tangan, dan riak yang menakutkan menghantam penghalang, meraung keras, tetapi dia tidak bisa memecahkan penghalang. Bukan hanya Tang Waner yang bersemangat, semua murid dari sekte Feng semuanya berteriak dengan penuh semangat. Begitu wanita itu muncul, wajah Yan Chang berubah. Tiba-tiba, dia membuka tangannya yang besar, kehampaan itu berputar, dan sebuah tangan berdarah menembus ke dalam legiun darah naga dan langsung menuju ke Yu King Suan untuk meraihnya. Ketika Yansu bergerak, semua orang di Dragon Blood Legion tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tangan besar jatuh. Mereka terkejut dan marah. Uff! Tiba-tiba kehampaan itu terpotong oleh cahaya dingin, dan tangan besar itu pecah berkeping-keping, riak air muncul di kehampaan, dan seorang wanita berambut pendek dengan sosok yang mempesona muncul. Dia mengenakan baju besi kulit hitam, lekuk tubuhnya yang indah tidak terhalang, dan rambutnya yang pendek dan halus melengkapi wajahnya yang cantik, tetapi itu memberikan perasaan yang menyeramkan. Dia seperti dewa kematian, dan aura dinginnya benar-benar akan membuat orang melupakan kecantikannya dan hanya merasa takut padanya. Kamu siapa? Yansu ketakutan dan marah, Long Chen diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik misterius, dia memilih Yu King Suan dengan tegas, dan lengannya dipotong. Wuxin Feng Yue Feng Xinyu. Malam sunyi malam sunyi. Dua wanita cantik mengumumkan nama mereka pada saat yang sama, dan pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Feng Xinyu, Master Sekte dari Sekte Feng, dan Ye Xilen, Master Sekte dari Sekte Bayangan, muncul pada saat yang bersamaan. Keduanya telah terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah melihat wajah asli mereka, bahkan dewa setengah langkah ini hadir. Yang kuat tidak mengenal mereka. Ketika keduanya menjadi terkenal, banyak dari pembangkit tenaga abadi setengah langkah ini masih bermain di lumpur, dan banyak dari mereka bahkan belum lahir. Hanya saja keduanya membuat sensasi di alam Raja Abadi selama sembilan hari. Setelah mereka menjadi Master Sekte, mereka jarang muncul. Mereka semua adalah murid yang berjalan di dunia. Keduanya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di era masing-masing. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua adalah yang terkuat saat itu, bersinar dan menyelaukan seperti komet. Bahkan jika mereka pensiun, masih ada legenda tak berujung tentang mereka di dunia latihan. Tidak ada hati, angin dan bulan, angin dan bulan, malam yang gelap sunyi dan malam sunyi. Nama panggilan mereka mewakili sebuah era. Alam Raja Abadi telah mundur, dan sekarang alam mereka tidak dapat diduga, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah tidak cukup untuk melihat di depan mereka. Naga membelah langit. Pada saat ini, raungan datang, dan sembilan langit runtuh, dan dua cakar naga yang menutupi langit merobek langit dan bumi. Uf-puf! Pusat kekuatan yang mengepung penguasa istana hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan lusinan pusat kekuatan abadi setengah langkah terbunuh dengan satu pukulan. Benar-benar membosankan, aku bahkan tidak punya lawan yang layak, anjing Brahma, datang dan bertarunglah. Penguasa istana mencabik-cabik langit, menginjak hampaan, dan berjalan ke sini selangkah demi selangkah. Semangat juangnya melonjak ke langit, darahnya dipenuhi energi, dan setiap langkah yang dia ambil, seluruh dunia bergetar, seolah akan runtuh. Aku tidak menyangka Lord akan menerobos lagi. Bai Zantang menata Palace Master dengan ekspresi kaget di wajahnya. Tampaknya di istana Lingkiau, Tuan Istana mendapat pencerahan, dan kemudian dia membuat terobosan lain. Kata Ibu Bai Sisi. Ibu Bai Siaole sedikit tersenyum, dan seluruh orang menjadi lebih santai, ternyata kita tidak berdasar. Sepertinya semuanya terkendali. Bai Zantang dan yang lainnya mengangguk, Tuan Istana selalu menyembunyikan kekuatannya, yang membuatnya sangat bingung. Hall Master tidak pernah menjadi orang yang tenang, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi yang membuatnya menjadi orang gila seni bela diri yang bertahan begitu lama. Akun ini, aku mengingatnya dari garis keturunan Yan Su, dan dia akan menetap dengan ras manusiamu di masa depan. Yan Chang mendengus dingin, dan tiba-tiba sosoknya berkedip, dan seluruh orang berubah menjadi api hitam tak berujung dan menghilang seketika. Feng Sinyu dan Ye Wusheng, apakah kamu mencoba melawan Dewa Brahma? Pria jangkung dan kuat itu berteriak dengan tajam. Sekarang dia telah kehilangan pasangan, menghadapi Feng Sinyu dan Ye Wusheng, dia jelas sedikit ketakutan. Meskipun suaranya nyaring, namun penuh dengan ketegasan. Ada beberapa kata, biarkan Dewa Brahma mengatakannya sendiri, atau biarkan Luo Tianye mengatakannya, untukmu, itu jauh dari memenuhi syarat. Kembali dan beritahu Brahma Agung, tidak peduli seberapa akurat rencananya, ada kalanya itu adalah seratus rahasia, itu tidak sebaik langit, pintu ke dunia lain tetap tidak bisa dibuka, biarkan dia rencanakan penerapan di masa depan. Kamu diam-diam berkata dengan dingin. Kami tidak akan membunuhmu, keluar. Feng Sinyu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membunuhmu, tapi ku dengar kamu memiliki kemampuan untuk menggunakan sebagian dari kekuatan Brahma, bagaimana kalau kita bertengkar. Pada saat ini, Master Istana yang dipenuhi darah datang. Huff, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada Dewa Brahma, tunggu saja. Setelah lelaki kuat itu selesai berbicara, sosoknya berkedip, dia terbang menjauh, dan menghilang dalam sekejap. Yan Chang melarikan diri, dua dari delapan Dewa besar melarikan diri, dan pusat kekuatan abadi setengah langkah yang mengepung Tuan Istana semuanya terbunuh. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka telah menyebarkan burung dan binatang buas, dan sekarang mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh medan perang. Kalian benar-benar membosankan, kenapa kamu tidak langsung membunuh mereka saja, tapi kamu sering kabur. Penguasa Istana mengerutkan kening. Pada saat ini Feng Xinyu telah datang ke Tang Waner, memegang tangan Tang Waner dengan ekspresi menyayangi di wajahnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Istana, dia berkata dengan ringan. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan Din Bai Anda. Dia meminta kami untuk tidak mengambil tindakan sampai saat kritis. Tuan, di mana Longchen? Apakah Anda mengirimnya pergi? Tang Waner menarik Feng Xinyu gelombang dengan ekspresi cemas. Aku tidak menyelamatkannya, wanita lain berbaju ungu yang menyelamatkannya. Feng Xinyu menggelengkan kepalanya. Ziyi, mengapa kami tidak melihatnya? Tang Waner terkejut, Meng Ki dan yang lainnya juga tidak percaya, mereka tidak melihat apapun. Hanya mendengar suara piano, lalu melihat riak, lalu Longchen menghilang. Tuan, mengapa Anda tidak mengambil tindakan lebih awal? Bukankah lebih baik menangkap semua orang jahat? Kami semua ketakutan setengah mati, mereka terlalu ganas. Seorang murid perempuan Feng Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dikeluhkan oleh para murid, Feng Xinyu tidak marah sama sekali. Dia sedikit tersenyum, pertempuran ini sebenarnya adalah ujian bagi Longchen. Tes apa? Tang Waner terkejut. Uji apakah dia sepadan dengan upaya kita untuk memperjuangkannya? Feng Xinyu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ujiannya? Tang Waner buru-buru bertanya. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras di kejauhan, dan seluruh dunia berguncang. Orang-orang melihat ke arah suara itu, dan suara itu datang dari arah negara Raja Suci. Pergi dan lihatlah. Feng Xinyu dan yang lainnya bergegas menuju negara Raja Suci. Legiun darah naga dan murid lainnya tiba-tiba merasakan ruang bergetar, dan sekuntum bunga muncul di depan mereka. Orang-orang telah muncul di inti negara Raja Suci, yang dulunya adalah arena. Posisi. Hanya saja bumi telah runtuh saat ini, dan ada kegelapan tak berujung di bawah. Dalam kegelapan tak berujung, ada portal besar yang membuka celah. Sekarang portal ini mengaum dengan keras, dan sepertinya ada monster yang menakutkan di dalam pintu, mendorong pintu hingga terbuka, menyebabkan dunia mengaum. Sialan teran, saat gerbangnya terbuka, kamu akan musnah. Tiba-tiba terdengar raungan yang menakutkan dari gerbang, dan orang-orang berseru. Pembangkit tenaga abadi. Bab 4283, Artefak Chaos Tianmokin. Ada suara-suara menakutkan dari gerbang ini sebelumnya, tetapi perhatian orang-orang terfokus pada arena Raja Suci pada saat itu, dan beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin suara pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Saat ini, ketika orang mendekati portal besar ini, suaranya menjadi lebih jernih, dan suara itu melonjak bola balik dari celah pintu, yang menghilangkan sebagian besar energi, tetapi orang masih merasakan kekuatan keabadian yang menakutkan. Bodoh dan cuek, ada sesuatu yang akan keluar untuk bertarung sekarang, biarkan aku melihat seberapa kuat pembangkit tenaga abadi itu. Menghadapi provokasi dari makhluk tak dikenal di balik pintu, penguasa istana mencibir. Penguasa istana adalah maniak pertempuran. Dalam pertempuran sengit ini, dia sama sekali tidak melakukan yang terbaik. Dia sangat tidak bahagia. Boom-boom-boom. Makhluk tak dikenal di sisi lain gerbang juga tampak terprovokasi, menghancurkan portal besar itu dengan panik, tetapi meskipun portal itu mengeluarkan suara, ia tidak bergerak sama sekali. Orang-orang ngeri, bahkan pembangkit tenaga abadi tidak bisa membuka pintu ini, apa artinya pintu ini? Tulisan tangan Big Brahma benar-benar tidak kecil. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk membuka paksa arena Raja Suci, dan ingin menggunakan kekuatan udara untuk membuka pintu ini. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa semua rencana dihancurkan oleh Longchen. Pintunya hanya dibuka sedikit, dan Key of Chaos mengalir ke dalam sembilan hari. Ketika kik kekacauan di dua dunia tidak mencapai keseimbangan tertentu, pintunya didorong terbuka. Tidak buka. Longchen telah membeli banyak waktu untuk umat manusia. Setidaknya satu tahun, orang dapat menyerap kik kekacauan untuk berlatih. Dengan periode penyangga satu tahun ini, umat manusia cukup untuk menumbuhkan sekelompok praktisi yang kuat. Dari sudut pandang saat ini, hasil ini adalah hasil terbaik. Feng sinyu melihat ke pintu dengan senyum di wajahnya. Artefak kacau Kian Kun Kauldron dan Tian Mokin telah muncul satu demi satu. Dua dari sepuluh artefak tertinggi telah muncul. Saya percaya artefak tertinggi lainnya akan segera lahir, dan era baru akan datang. Para pahlawan terbagi, dan sepuluh ribu cara berjuang untuk garis depan. Sembilan langit dan sepuluh bumi belum pulih vitalitasnya, dan mereka akan memasuki perang kekacauan lagi. Saya tidak tahu apakah kali ini, sembilan langit dan sepuluh bumi akan runtuh dan berdiri, atau menghilang selamanya. Datang sebuah suara. Guru Dekan. Murid-murid akademi terkejut sekaligus senang bahwa Bayletian yang abadi muncul, dan ternyata dia sudah ada di sana selama ini. Feng sinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, sejauh ini, hanya Tian Mokin yang muncul di antara sepuluh artefak kacau, dan melihat penampilannya tadi, seharusnya sudah mulai mengenali tuannya. Wanita berbaju ungu juga harus menjadi salah satu orang kepercayaan Longchen. Waner, kamu harus tahu. Petik 2. Wanita berbaju ungu, mungkinkah? Xi Yan. Seru Mengki, Cu Yao, Tang Waner, Ye Zikyu, Dong Mingyu dan yang lainnya, karena hanya Xi Yan yang mengenakan pakaian ungu. Jika itu sister Xi Yan, mengapa dia tidak ingin bertemu dengan kita? Tang Waner berkata dengan sedikit kecewa. Xi Yan ditipu oleh Miao Le Immortal Palace, dan dia telah menjadi musuh kita beberapa kali. Dia mungkin tidak senang, jadi dia tidak ingin bertemu dengan kita. Kata Mengki. Ketika semua orang mendengar ini, mereka diam-diam mengangguk, meskipun Xi Yan akhirnya berdiri bersama mereka dan berpartisipasi dalam pertempuran pemusnahan dunia Tianwu. Tapi semua orang jelas merasa bahwa Xi Yan sedikit tidak selaras dengan semua orang. Hatinya selalu penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, dan bahkan Mengki dan yang lainnya khawatir dia akan terpesona. Sekarang saya mendengar Feng Xinyu mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan Long Chen adalah seorang wanita berbaju ungu. Dia menghilang seketika, dan dia menolak untuk membiarkan semua orang melihatnya. Seharusnya Xi Yan. Mengetahui bahwa Xi Yan yang menyelamatkan Long Chen, hati semua orang yang menggantung benar-benar hancur, dan Xi Yan tidak akan menyakiti Long Chen. Jika wanita berpakaian ungu itu yang kamu sebut Xi Yan, itu akan luar biasa. Dia telah dikenali oleh Chaos Artifak Tian Mokin. Meski hanya satu senar yang dipetik saat itu, itu juga berarti Tian Mokin sudah mulai mengenali tuannya. Sepuluh artefak tertinggi, Tian Mokin, muncul dalam kondisi lengkap. Dan kuali Qian Kun Long Chen hanya setengahnya. Kun Kauldron di tangannya bukanlah senjata tempur, jadi dia tidak bisa melancarkan serangan magis. Jadi, artefak kekacauan yang muncul sekarang paling banyak satu setengah, ditambah satu poin. Feng Xinyu berkata, Apa maksudnya itu? Tang Waner bertanya. Murid Feng Zhong berbeda dari murid lainnya. Mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan master sekte mereka. Feng Xinyu memandang Dong Mingyu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jantung Dong Mingyu berdetak kencang. Dia pernah bertanya kepada tuannya, tetapi tuannya tidak pernah memberitahu asal-usul belati aneh ini. Sekarang setelah Feng Xinyu mengatakan ini, Dong Mingyu tahu bahwa belati aneh yang diberikan Long Chen padanya adalah artefak kekacauan. Hanya saja itu harus menjadi pecahan dari senjata abadi. Tidak heran itu tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Memikirkan hal ini, ada kehangatan dan rasa manis yang kuat di mata indah Dong Mingyu. Long Chen memberinya harta karun. Cukup untuk membuktikan statusnya di hati Long Chen. Senior, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah mengamati secara rahasia. Ini adalah ujian bagi Long Chen. Apa ujiannya? Mengki membungkuk pada Feng Xinyu dan berkata. Feng Xinyu tersenyum sedikit dan berkata, kalian semua adalah saudara perempuan Wan Er, semua keluarga kalian sendiri, jadi kalian tidak perlu terlalu menahan diri dan sopan. Nyatanya, ini bukan ujian, hanya untuk melihat apakah Long Chen sepadan dengan kerja keras kita untuknya. Wan Er bercerita tentang Long Chen sejak lama, dan memujinya ke langit, mengatakan bahwa dia adalah pria paling menarik di langit. Petik 2. Menguasai Wajah cantik Tang Wan Er memerah, dan dia sedikit malu. Feng Xinyu tersenyum dan berkata, tetapi setelah melihat Long Chen, saya menemukan bahwa Long Chen benar-benar pria yang sangat menawan. Jika saya masih muda, mungkin saya akan mencoba menjadi saudara perempuan dengan Wan Er. Apa? Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak di masa depan. Tang Wan Er berkata sambil tersenyum gelombang Feng Xinyu sangat marah sehingga dia menepuk tangannya ke atas pinggul Tang Wan Er, kamu gadis bau, tidak besar atau kecil, baiklah, mari kita mulai bisnis. Kami menguji Long Chen, selain menguji bakat, bakat, dan potensinya, kami lebih menghargai karakternya. Dalam sejarah panjang, umat manusia tidak pernah kekurangan jenius berbakat, atau kekurangan pahlawan yang banyak akal, tetapi selain itu, tidak ada ras manusia yang mampu menyatukan seluruh umat manusia. Itu karena ada banyak jenius yang tidak memiliki pesona untuk membuat orang lain rela mati untuknya. Oleh karena itu, umat manusia selalu berantakan. Oleh karena itu, telah diintimidasi oleh semua ras, dan masih bertahan. Petik 2 Setelah difoto oleh guru, Tang Wan Er tersenyum dan berkata, bagaimana ujiannya? Apakah kamu tidak tahu cara menontonnya sendiri? Bahkan seseorang yang tidak Anda kenal sebelumnya bersedia bekerja keras untuknya, tentu saja. Feng Xinyu memandang kemanusiaan di sisi Dragon Blood Legion. Kami bersedia bekerja keras untuk kakak Long karena dia juga bersedia berjuang untuk kami. Kami bersaudara dengan Tulus, seorang pria yang kuat berteriak. Bahkan di hadapan Feng Xinyu dan Ye Wusheng, mereka masih berani berteriak keras, dan suara mereka penuh kebanggaan. Hari ini adalah momen paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Merupakan kehormatan terbesar mereka untuk bertarung berdampingan dengan seorang jenius tak tertandingi seperti Long Chen. Dan Long Chen bekerja keras untuk mereka beberapa kali, bahkan di saat-saat terakhir, berusaha melindungi mereka, mereka telah sepenuhnya diyakinkan oleh Long Chen, dan mereka bersedia bekerja keras untuk Long Chen. Sialan Teran, semacam datang untuk berkelahi. Di celah pintu, raungan makhluk menakutkan datang lagi, seolah-olah mereka sedang berbicara di sini dan mengganggu mereka. Bising. Monian mendengus dingin, dan tiba-tiba busur itu seperti bulan Purnama, dan sebuah anak panah melesat ke celah pintu. Bab 4284, hantu tua berhati hitam dan orang tidak bermoral. Panah dari Monian terbang langsung ke celah pintu. Om. Panah Monian menembus celah pintu, dan segera dihancurkan oleh angin astral yang menakutkan, tetapi pada saat panah itu hancur, benda seperti jarum pinus naik ke atas dan langsung melewati jahitan pintu. Ah, bocah teran sialan. Di belakang gerbang, terdengar suara gemuruh, dan aku tidak tahu trik apa yang digunakan Monian untuk membuat makhluk itu sangat marah. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Monian, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Monian mampu menyerang makhluk di dalam melalui celah pintu. Senior, lihat bagaimana keadaanku. Anda juga bisa menguji saya. Kamu tidak bisa membuat barang bagus menjadi murah, Longchen. Monian mengepalkan tinjunya pada Feng Xinyu dan tersenyum. Feng Xinyu memandang Monian, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu memaksa, tidak cukup tenang, dan memalukan untuk digunakan. Bagaimana bisa, saya sebenarnya cukup tenang, setidaknya lebih tenang dari Longchen. Anda tahu, saya hanya tunangan, dan saya tidak pernah main-main dengan bunga. Monian menepuk dadanya dengan sangat bangga. Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan itu, jadi Liu Xinyu tidak membencimu. Jangan katakan bahwa dia seperti orang suci. Di benua Tianwu, bukankah kamu berhubungan dengan Ye Lingshan? Lupa pesannya padamu. Jika Anda baik-baik saja, itu akan menjadi baut dari biru, dan Anda tidak tahu dalam pikiran Anda sendiri. Melihat Monian berbicara tentang Longchen, Tang Waner berkata dengan marah. Ayolah, orang ini sangat keterlaluan, aku akan memberitahumu tentang hal semacam ini. Monian tiba-tiba merasa malu. Memiliki hati pencuri itu, dan nyali pencuri itu, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pencuri, dan berani mengatakan bahwa keluarga kami Longchen, kamu terlalu jahat, aku ingin memberitahu Longchen, biarkan dia putus dengan Anda. Tang Waner serius. Melihat Monian sangat malu dengan sarkasme Tang Waner, Mengki dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, tetapi mereka semua tahu bahwa Monian hanya bercanda. Tetapi beberapa benar. Feng Xinyu memandang Monian dan berkata, sebenarnya, bakatmu tidak kalah dengan Longchen, dan karaktermu juga bagus. Sayang sekali Anda tidak memiliki keberanian dan keberanian seperti Longchen. Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Mereka yang dekat dengan Zuber warna merah dan mereka yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Jika Anda bergaul dengan orang yang tidak bermoral, Anda secara alami akan mewarisi jubahnya. Orang jahat tidak pernah mau menderita, bahkan menurutnya, selama dia tidak memanfaatkannya, itu adalah kerugian. Hanya melihat minat dalam segala hal akan mempengaruhi seseorang untuk melihat lebih jauh, dan tidak kondusif untuk mendapatkan lebih banyak. Petik 2 Ya, kamu benar sekali, lelaki tua itu berpandangan pendek dan sangat Filistin. Dia hanyalah orang kota kecil dan bajingan. Monian sangat setuju dengan kata-kata Feng Xinyu. Begitu semua orang tercengang, semua orang di dunia tahu bahwa mereka menghormati guru dan menghormati Taoisme. Dan Monian, orang ini, sebenarnya mengatakan bahwa tentang tuannya, ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Namun, kamu tidak boleh menyinggung tuanmu. Dia memiliki banyak keterampilan yang tidak dia ajarkan padamu. Feng Xinyu berkata, dia masih memiliki banyak keterampilan. Monian terkejut. Kamu pikir dia hanya bisa menggali kuburanmu? dan meminyaki telapak kakinya dengan minyak. Kamu tidak terlalu mengenal tuanmu. Kekuatannya luar biasa, jadi pelajarilah. Saya telah melihat pertempuran Anda, dan menemukan keterampilan unik istana tak terukur itu. Dia tidak mengajari Anda satu trik pun. Feng Xinyu berkata, Monian sangat marah, hantu tua yang berhati hitam ini. Saya telah menghormati begitu banyak harta kepadanya, tetapi dia menolak untuk memberikan keahlian saya kepada saya. Pendeta Tao yang jahat mengatakan sebelumnya bahwa Monian telah mendapatkan semua mantel dan mantelnya, dan apa yang disebut mantel dan mantelnya adalah merampok makam dan melarikan diri untuk hidupnya. Monian mampu mencapai prestasinya saat ini, pada dasarnya mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang dia adalah seorang guru, dia mandiri, dan setiap kali dia bertemu dengan orang yang tidak bermoral, dia akan dirampok. Orang yang tidak bermoral juga dengan berani mengatakan bahwa ini adalah biaya sekolah, mengatakan bahwa ini adalah tradisi keraton Wuliang, naik kapal dulu baru buat tiketnya. Berpikir bahwa dia telah dirampok berkali-kali, lelaki tua ini tidak mengajarinya apapun, jika dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadanya, dia tidak peduli, tetapi dia tidak mengajarkan apapun, yang membuat hati Monian sakit. Apa yang ada di balik pintu ini, senior? Monian bertanya. Di balik pintu ini ada dunia, kecuali tidak ada ras manusia, ada orang kuat dari semua ras. Feng Xinyu berkata, Mengapa tidak ada teran? Mungkinkah? Itu benar, di belahan dunia itu, umat manusia telah dibunuh oleh mereka. Long Chen mencegah pembukaan pintu, yang setara dengan membeli balapan selama setahun. Setahun atau lebih, ketika energi kacau dan hukum dari dua dunia mencapai keseimbangan, pintu akan terbuka. Pada saat itu, umat manusia akan menghadapi pembangkit tenaga yang menakutkan dari semua ras. Anda harus tahu bahwa mereka selalu dapat hidup di dunia, yang penuh dengan kekacauan dan hukum yang lengkap. Mereka memiliki kenyamanan kultifasi yang unik, dan di alam yang sama, mereka memiliki keunggulan absolut. Long Chen membeli semua orang setahun. Selama tahun ini, setiap orang harus menghargainya. Jika tidak, pintu akan terbuka dan umat manusia hanya akan dibantai. Feng Xinyu berkata dengan sungguh-sungguh. Mengetahui musim gugur. Pada saat ini, sebuah suara datang. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang merasakan getaran di jiwa mereka, seolah-olah jiwa mereka akan dibekukan. Tubuh halus Yezikyu terkejut, dia menatap Mengki dan yang lainnya dengan sedikit kengganan di matanya. Guru memanggil saya. Kakak yang baik, pergi, segera, kita akan bertemu lagi. Mengki terhibur. Baru saat itulah Yezikyu mengangguk, melambaikan tangan kepada semua orang, dan berlari ke satu arah. Xiaoyu. Ye Silen memandang Dong Mingyu, Dong Mingyu tiba-tiba menjadi ragu-ragu, dia ingin tinggal, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Mengki dan yang lainnya sambil menangis. Murid Sado Sek tidak mengatakan sepatah kata pun gelombang datang ke sisi Ye Wusheng, dan mereka tidak melihat gerakan Ye Wusheng. Sosok orang-orang ini meredup sesaat, lalu sekelompok orang menghilang begitu saja. Semua orang baru saja berkumpul, tetapi mereka terpisah. Meskipun mereka tahu bahwa Longchen baik-baik saja, mereka masih sangat sedih. Kakak, kita juga akan kembali. Energi kacau mengalir ke berbagai tempat. Altar keluarga abadi Ming Liu kita juga akan dibuka, dan kita perlu dipromosikan menjadi raja kerajaan di sana. Liu Ruan berkata kepada Chu Yao. Chu Yao mengangguk, Mengki dan Chu Yao saling berpelukan dan menangis, mereka semua penuh ketidakberdayaan, dan waktu Longchen berjuang mati-matian untuk umat manusia tidak boleh disiasiakan. Pada akhirnya, dengan air mata berlinang, Liu Ruan memimpin orang-orang kuat dari klan mayat hidup untuk pergi, dan Mengki tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Waner, Bai Shishi, Yu King Suan dan yang lainnya, dan memberi tahu Bai Shishi dan Yu King Suan untuk merawat Longchen dengan baik. Baru kemudian pergi dengan Xiao Yun. Saudaraku, perbukitan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya, aku akan pergi ke lelaki tua itu untuk menyelesaikan akun dan memaksanya untuk menyerahkan keahlian uniknya. Tunggu, lain kali aku kembali dari Monian, itu pasti kembalinya raja, dan dunia akan menyerah. Sama sekali tidak diperbolehkan hanya Longchen yang menjadi pusat perhatian. Setelah meletakkan banyak kata, Monian juga melayang pergi. Bung, saatnya pulang dan makan daging. Pada saat ini, teriakan menggelegar datang dari kejauhan. Tidak, aku tidak akan kembali, aku ingin bersama kakak Long. Saat Ahmen mendengar suara itu, dia tiba-tiba berteriak. Boom, boom, boom. Saat ini, sekelompok raksasa muncul di kejauhan. Begitu mereka muncul, darah naik karena shock, dan semua orang tidak bisa bernapas. Setiap langkah mereka jatuh, langit bergetar. Ya ampun, kamu harus patuh. Saat kamu dewasa, kita harus menikah dan punya bayi. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Mengikuti suara itu, Guoran dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Teman baik. Bab 4285, Raja Barbar Di antara pembangkit tenaga barbar, seorang prajurit wanita muncul, dan wajah prajurit wanita Monian dan yang lainnya Neri. Prajurit wanita lebih kuat dari Ahmen, kidan darahnya berkali-kali lebih kuat dari Ahmen, dan napasnya bahkan tidak lebih buruk dari pembangkit tenaga abadi setengah langkah itu. Meski prajurit wanita itu kuat, tubuhnya proporsional. Jika proporsi ras dewasa berkurang, dia bisa dianggap sebagai wanita cantik. Hanya saja darahnya membumbung tinggi ke langit, dan sepertinya ada naga raksasa yang tertidur di tubuhnya, memberikan kejutan yang membuat jantung orang berdebar kencang membuat orang takut untuk mendekat. Saat Aman melihat wanita barbar itu, ada raut ketakutan di wajahnya. Dia mati-matian bersembunyi di balik Dragon Blood Legion dan berteriak. Aku tidak ingin kembali, aku ingin bersama kakak Long. Sebelumnya, Ahmen pemberani dan tak terkalahkan, dan sebatang tulang membunuh ribuan orang dengan gemetar, tetapi saat ini, dia seperti anak kecil yang tidak tahu malu, menyebabkan banyak orang tercengang. Di mana saudara Long? Prajurit wanita barbar itu bertanya. Kakakku Long. Kakakku Long. Aman tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Boom, kakakmu Long telah pergi. Saat dia kembali, ayo datang dan temukan dia bersama. Oke. Anda juga telah melihat bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat membantu kakak Long dengan baik. Anda harus makan lebih banyak daging, tidur lebih banyak, dan tumbuh kuat, sehingga Anda memiliki kekuatan untuk melawan orang jahat. Prajurit wanita barbar itu berkata dengan lembut, seperti membuju seorang anak kecil. Pada saat yang sama, prajurit wanita mengedipkan mata pada Guoran dan yang lainnya, dan Guoran dan yang lainnya segera mengerti bahwa Aman memiliki status khusus di antara orang barbar, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Dia harus dibujuk untuk kembali ke barbar. Longchen telah membeli satu tahun untuk semua orang, dan tidak ada yang bisa menyianyikannya. Hanya di barbar Aman bisa mendapatkan latihan terbaik. Aman, dengarkan kakak perempuan itu, kamu kembali dulu, ketika bos kembali, kami akan langsung menemuimu, kamu kembali dulu, siapkan daging terbaik, kami akan segera datang. Kata Guoran, Betulkah, Anda tidak bisa berbohong kepada saya? Mereka selalu berbohong padaku. Mereka selalu menyuruhku untuk membawaku ke Broterlong besok dan membuatku menunggu lama. Saat dia berbicara, Aman tiba-tiba menangis, seolah-olah untuk melampiaskan semua keluhan batinmu. Guoran dan yang lainnya tidak tahan, mereka merasa terlalu kejam untuk menipu anak yang baik hati seperti Aman. Tapi jika mereka tidak membohongi Ahmen, Ahmen tidak akan pergi. Guoran menahan air mata dari matanya dan tersenyum. Saudaraku tersayang, bagaimana kami bisa berbohong padamu? Setelah Anda kembali, makan lebih banyak dan tidur lebih banyak, dan kami akan berada di sini. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu, kamu harus datang kepadaku. Ahmen akhirnya setuju. Prajurit wanita dari suku Barbar datang dan menarik aman. Dia berkata kepada Guoran dan yang lainnya. Sejujurnya, kami membenci umat manusia, dan kami tidak setuju dengan aman untuk berinteraksi dengan umat manusia, apalagi membiarkan Raja Masa Depan kami mengikuti umat manusia. Namun, Longchen telah membuat kami mengubah pandangan kami tentang umat manusia. Kami bersedia memberi umat manusia kesempatan lagi. Kami berharap umat manusia tidak mengecewakan kami lagi. Petik 2. Guoran bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan prajurit wanita Barbar itu, tapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Saya tidak tahu maksud Anda, Bos tidak ada di sini, tapi saya bisa menggunakan nada bicara Bos untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda. Pertama, aman adalah saudara kita. Untuk saudara, kita bisa menusukkan pisau di kedua tulang rusuk, menggosokkan hati kita ke tanah, dan menghancurkan tulang kita menjadi berkeping-keping. Kedua, legion darah naga kita, hingga Bos Longchen, hingga setiap prajurit darah naga, semuanya adalah pria dengan tulang yang kuat. Kami tidak takut dengan kesulitan dan rintangan, dan kami tidak takut dengan mayat laut darah. Kami tidak membutuhkan kasihan manusia tidak akan meminta bantuan siapapun. Ketiga, legion darah naga kita menjanjikan banyak uang. Kami akan membalas dendam kami dan membalas kebaikan kami. Kami akan mengingat siapapun yang membantu kami. Jika Anda tidak menyukai kami, Anda tidak perlu mengambil wajah aman, semua orang berpisah. Tetapi jika aman dalam masalah di masa depan, Anda harus memberitahu kami, meskipun kami terpisah sembilan hari, kami akan datang untuk menyelamatkan kami. Anda harus berjanji kepada saya ini, jika tidak, bahkan jika Bos tidak ada hari ini, bahkan jika legion darah naga kita bertarung sampai orang terakhir, Anda tidak akan pernah diizinkan untuk membawa aman pergi. Petik 2 Nada suara Guoran sangat keras, karena kata-kata prajurit wanita barbar membuatnya sedikit tidak nyaman, dan ada semacam kesombongan dan rasa kasihan pada mereka, seolah-olah mereka telah menaiki orang barbar itu. Legion darah naga naik turun, semua orang terlahir dengan bangga, mereka tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, jika bukan karena aman, mereka akan memalingkan muka. Kulit aman juga berubah. Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia masih bisa membedakan antara emosi dan kemarahan orang. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda ingin membuat mereka marah? Aman sangat marah dan meraung pada prajurit wanita itu. Prajurit wanita itu tertegun sejenak, dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Aku tidak akan kembali bersamamu, aku tidak menginginkanmu, aku tidak akan menikah denganmu, aku membencimu. Karena marah, Aman melepaskan tangan prajurit wanita barbar itu, yang lengah dan terhuyung-huyung. Kalian teman-teman kecil, harap tenang. Anak muda tidak bisa bicara, jadi lelaki tua itu akan menemanimu. Pada saat ini, seorang lelaki tua barbar datang. Meskipun lelaki tua barbar ini bertubuh besar dan darahnya luar biasa, dia memiliki wajah yang baik dan penampilan yang baik hati, membuat orang merasa mudah didekati. Selain itu, suaranya juga sangat lembut, tidak seperti pembangkit tenaga listrik barbar lainnya, ketika dia berbicara seperti guntur, membuat orang pusing. Kakek. Ketika prajurit wanita barbar melihat lelaki tua itu, matanya memerah gelombang dia merasa sangat dirugikan. Orang barbar tua adalah patriark dari klan darah barbar, tetapi murid barbar memanggilnya kakek, bukan patriark. Patriark dari klan darah barbar melambai ke prajurit wanita barbar, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Dia memandang Guoran dan berkata, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Selama bertahun-tahun dalam umat manusia, tidak pernah ada seorang jenius seperti Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan Gilian, karena kami orang barbar berdarah telah disakiti oleh umat manusia, dan mereka telah sangat disakiti. Tapi hal-hal ini sudah berlalu, jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Selanjutnya, Anda harus meningkatkan kultifasi Anda. Waktu Longchen menang tidak boleh disiasiakan. Petik 2 Melihat kepala klan manusia darah mengatakan ini, Guoran dan yang lainnya bergidik. Jelas, ini mungkin melibatkan sejarah orang yang tidak layak. Tidak ada kebencian tanpa alasan. Mungkin, umat manusia benar-benar melakukan sesuatu yang berlebihan. Titik. Ikuti ajaran senior, Guoran buru-buru membungkuk. Aman, ucapkan selamat tinggal pada teman-temanmu. Kata patriark dari klan manusia darah. Aman kemudian melambai ke Guoran dan yang lainnya dengan enggan. Aman sepertinya tidak berani marah pada kakek ini, namun saat Ajao mengulurkan tangan untuk menarik Aman, dia dibuang oleh Aman. Kini, rupanya Ahmen masih marah padanya. Melihat pemandangan ini, patriark dari klan Barbar Darah hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambai ke Guoran dan yang lainnya, dan pergi dengan pusat kekuatan keluarga Barbar Darah, tetapi tidak mengikuti Feng Xinyu dan Tuan Istana. Tuan, Tuan Din dan orang kuat lainnya menyapa. Tampaknya Aman ini harus menjadi reinkarnasi dari Raja Barbar dari keluarga Barbar Darah, dan keluarga Barbar Darah dapat kembali ke kejayaannya sebelumnya. Feng Xinyu melihat ke belakang Ahmen dan yang lainnya pergi, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Raja Barbar berreinkarnasi. Semua orang terkejut. Bab 4286 banding satu minuman satu kecupan. Feng Xinyu tidak menjelaskan apa reinkarnasi dari Raja Barbar itu, tetapi memandang Tang Waner. Tang Waner tiba-tiba meringis, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Tang Waner juga mengikuti Feng Xinyu dan yang lainnya pergi. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar lainnya juga datang. Tolong beritahu Long Chen bahwa saya, keluarga Zhang di Gunung Gagak, berutang budi pada Long Chen. Di masa depan, selama Long Chen memberi perintah, saya, 30 juta orang kuat di Gunung Gagak, jika ada satu orang yang kurang, saya, Zhang Wan, akan disambar petir besok. Seorang lelaki tua berjalan ke arah Guoran dan yang lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu adalah orang kuat di alam yang mulia siantian. Saat ini, dia berlumuran darah dan terluka di banyak tempat. Jelas, dia mencoba yang terbaik untuk menutupi kepergian legion darah naga barusan. Karena legion darah naga telah melindungi lebih dari 300 murid elit dari keluarga Zhang, murid-murid ini telah menyerap banyak keberuntungan, dan bahkan jika mereka mati, mereka harus melindungi mereka secara komprehensif. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Long Chen dan Dragon Blood Legion. bahkan jika mereka mati dalam pertempuran untuk Long Chen, mereka tidak akan cemberut. Lebih dari 300 murid elit ini memiliki masa depan tanpa akhir. Mereka berhutang banyak bantuan semacam ini. Itu sebabnya patriar keluarga Zhang sangat bersemangat. Kata-kata senior itu serius, Laozi adalah pahlawan, dan hanya pahlawan seperti senior yang bisa mengeluarkan putra dan putri heroik seperti itu. Mereka bersedia bekerja keras untuk legiun darah naga saya, tetapi beraninya legiun darah naga saya menyerahkan hidup mereka untuk menemani saya. Meskipun semua senior pergi, bos saya akan kembali di masa depan, dan kita akan bertemu di sungai dan danau, dan saya pasti akan minum dengan Anda. Guo Ran juga sedikit bersemangat. Tanpa Long Chen, dia sepertinya adalah manajer Dragon Blood Legion. Melihat ekspresi terima kasih dan kekaguman di mata begitu banyak orang, Guo Ran tiba-tiba merasa semuanya berharga. Oke, 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 merupakan berkah bagi umat manusia memiliki pahlawan sepertimu hari ini. Setelah Snow Sado Sek saya, saya akan dikirim oleh Dragon Blood Legion. Meskipun Sekte Bayangan Salju saya bukan keluarga terkenal, ada puluhan ribu murid di bawah keluarga saya yang dapat bekerja keras untuk legiun darah naga kapan saja. Pembangkit tenaga listrik tingkat kepala lainnya berdiri. Demikian pula, dia juga berlumuran darah dan bahkan satu lengannya telah putus, tetapi wajahnya tetap tidak berubah dengan tatapan tegas. Di masa depan, kapanpun Long Chen mengirim, kita akan melewati api dan air dan kita akan mati. Pasukan lain juga berteriak keras. Pembangkit tenaga ini berpartisipasi dalam membantu legiun darah naga keluar dari masalah. Mereka sangat tersentuh oleh kebanggaan legiun darah naga. Guo Ran, atas nama Dragon Blood Legion, mengucapkan terima kasih satu persatu. Banyak orang jenius yang mendukung Long Chen memeluk dan mengucapkan selamat tinggal kepada prajurit darah naga. Mereka bertarung berdampingan, dan mereka terbunuh jauh-jauh dari gunung mayat dan lautan darah. Ini adalah simpati satu sama lain. Sejak zaman kuno, hanya pahlawan yang merupakan pahlawan terpenting. Puluhan juta pembangkit tenaga listrik telah pergi satu demi satu, dan mata mereka penuh dengan kengganan. Bagi mereka, keuntungan terbesar dalam konferensi Raja Suci ini bukanlah tanda keberuntungan itu, tetapi yang dimiliki Long Chen. Memenuhi. Temui Long Chen dan beritahu mereka apa itu pahlawan sejati. Long Chen menerangi jalan mereka ke depan, membuat mereka tiba-tiba merasa tercerahkan, tampaknya jiwa mereka telah dihaluskan, dan mereka memahami arti sebenarnya dari latihan. Mengetahui tujuan masa depan Anda, Anda tidak akan pernah bingung lagi. Pada akhirnya, pembangkit tenaga galaksi Sekte juga pergi. Mereka sangat disukai oleh Long Chen. Pada saat yang sama, mereka mengingat kata-kata Long Chen dan bekerja keras untuk menyebarkan seni surgawi galaksi, sehingga itu akan berakar dalam sembilan hari dan sepuluh tempat, dan memberitahu lebih banyak orang tentang keberadaannya. Semua orang pergi, hanya legiun darah naga, murid akademi dan murid kuil perang yang tersisa. Zifeng, jangan pergi kali ini. Guoran memandang Yue Zifeng. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjaga pasukan keempat saya dengan baik. Mendengar kata-kata Yue Zifeng, prajurit darah naga dari legiun keempat bersorak dan menjadi sangat bersemangat. Guyang, Mingyuan, Liki, kalian semua juga harus pergi. Tanya Guoran. Jangan pergi, kami telah menjelaskan semuanya sebelum kami datang, dan kami telah mempelajari semua yang harus kami pelajari. Selanjutnya, kita akan mengikuti bos dan bertarung selama sembilan hari. Ketiga Gu yang saling memandang dan tertawa. Melihat jawaban dari mereka bertiga ini, semua Dragon Blood Warriors bersorak dengan sabar, dan Dragon Blood Legion akhirnya mulai benar-benar mengatur ulang. Hahaha, kalau begitu aku adalah Panglima Guoran, tapi aku akan naik daun. Guoran tertawa, dia lebih bersemangat dari siapapun. Saudaraku, senjata dan baju besimu semuanya melilit aku dan Xia Chen. Guoran berteriak kegirangan, para prajurit darah naga bersorak, reuni ini terlalu sulit. Saya mewakili Akademi Lingkiau, selamat datang semua orang untuk bergabung. Ayo pergi, cabang ke-18 telah diaktifkan, Anda adalah tamu pertama Akademi Lingkiau kami. Kata Bai Letian sambil tersenyum. Semua orang bersorak dan pergi bersama Bai Letian. Kali ini, Legiun Darah Naga, murid Akademi, dan murid Kuil Perang semuanya kembali dengan hadiah. Ketika Bai Letian dan yang lainnya menghilang, sekelompok orang melihat dari kejauhan ke arah kepergian Legiun Darah Naga, dan salah satu lelaki tua itu menghela nafas panjang. Kelompok orang ini tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik klan Naga, salah satu keluarga abadi dari klan Dewa Surgawi. Desahan itu diucapkan oleh Tetua Agung. Penatua Agung saat ini memiliki ekspresi kompleks di wajahnya, dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Satu minuman dan satu kecupan, bisakah itu ditentukan sebelumnya? Pedang Kijue awalnya adalah kekuatan supernatural dari darah tertinggi, yang diciptakan oleh Ayah Long Chen, Long Zhantian, sesuai dengan karakteristik darah tertinggi yang berwarna-warni. Namun, meskipun Long Aotian memiliki darah tertinggi yang berwarna-warni gelombang, dia tidak dapat memadatkan pedang dengan darah, jadi dia harus membuat pedang dengan tujuh kemutlakan untuk dia gunakan. Dan Long Chen mendapatkan kembali darah tertinggi tujuh warna dan mempelajarinya secara instan, tidak hanya secara langsung memadatkan tujuh pedang absolut, tetapi juga memadatkan tujuh tombak absolut. Tujuh senjata unik, ah, Anda dapat menginformasikan pandai besi di klan, sehingga Anda tidak perlu repot. The Great Elder menghela nafas dan menatap Long Aotian, yang darah spiritual, akar spiritual, dan tulangnya telah dihilangkan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Penatua, bagaimana dengan Long Aotian? Apakah Anda ingin membantunya melanjutkan hidupnya dengan jiwa darahnya? Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya? Naga yang lebih tua berkata, Long Chen bahkan tidak ingin memberinya hidup bahagia, yang membuktikan bahwa dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Long Chen harus membiarkan dia mengalami rasa sakit yang dia derita sebelum dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Sebenarnya, tinggal Long Chen dengan Long Aotian juga merupakan ujian bagi keluarga Long. Penatua menggelengkan kepalanya. Mencoba apa? Tanya si Penatua. Long Chen adalah pria dengan kebijaksanaan dan keberanian, dan kebijaksanaannya tidak berada di bawah kekuatan tempurnya. Dia sengaja meninggalkan Long Aotian untuk mati. Di satu sisi, dia ingin dia disiksa, dan di sisi lain, dia ingin melihat reaksi keluarga panjang. Garis miring. Lagi pula, Long Chen lahir di keluarga Long. Jika keluarga panjang cukup bijak, mereka harus tahu bagaimana memilih, memperlakukan Long Zantian dengan baik, dan memiliki kesempatan untuk menyambut kembalinya Long Chen. Ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk keluarga panjang, kata Tetua Agung. Tapi aku khawatir leluhur tua tidak dapat menerima metode ini. Tetua itu berkata dengan ragu. Kalau begitu, keluarga panjang, tapi itu berbahaya. Penatua Agung menghela nafas. Dia melihat dalam-dalam ke gerbang luar angkasa raksasa di kejauhan, menggelengkan kepalanya, dan bangkit dan pergi. Dan Long Aotian, seperti anjing mati, dibawa oleh seseorang, dan keluarga naga yang kuat menghilang ke hutan belantara yang luas. Dunia telah kembali damai, hanya gerbang yang menakutkan berdiri di sana, seperti mata iblis, ketika dibuka sepenuhnya, itu adalah hari pembantaian semua jiwa. Bab 4287, Xi Yan terpesona. Mati. Long Chen meraung, dia membanting dengan pukulan, dan langit berputar untuk beberapa saat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Long Chen terkejut, dan dia menemukan bahwa medan perang telah menghilang, dan dia berada di dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah dunia yang gelap, dikelilingi oleh pegunungan tandus yang tak berujung. Tidak ada rumput di sini, dan sepertinya akhir dunia. Semua pembangkit tenaga listrik di depannya menghilang. Pada saat itu, Long Chen jatuh ke dalam kelesuan. Dia tidak tahu bagaimana dia muncul di sini. Debu naga. Pada saat ini, panggilan sayang membuat tubuh Long Chen bergetar, dan dia perlahan berbalik dengan tak percaya. Lalu yang terlihat adalah gaun ungu panjang, seperti Ziyan yang datang ke dunia. Ketika dia melihat Ziyan, Long Chen memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Ziyan, kamu. Apa yang membuat Long Chen tidak dapat dipercaya adalah bahwa Ziyan hari ini memiliki aura iblis yang kuat di tubuhnya, dan aura iblis itu 10 juta kali lebih kuat daripada pusat kekuatan iblis yang ditemui di konferensi Raja Suci. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Bagaimana Ziyan menjadi iblis? Bahkan darah dan jiwanya berfluktuasi, memancarkan nafas iblis yang kuat. Ziyan membuat Long Chen merasa sangat asing. Melihat mata Long Chen yang asing, Ziyan merasakan kesemutan di hatinya, dan dia tidak berani menatap Long Chen. Ziyan, apa yang terjadi? Apakah seseorang mengancam Anda untuk bergabung dengan Demon Rache? Katakan padaku, jika demikian, aku, Long Chen, akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Long Chen meraih Ziyan. Tangan Yan, matanya penuh amarah. Ziyan jelas merupakan ras manusia yang kuat, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi setan. Apa yang tersembunyi dalam hal ini? Dicengkeram oleh Long Chen dan melihat penampilan cemas Long Chen, Ziyan merasa hangat di hatinya, sepertinya dia salah paham dengan Long Chen. Long Chen, jika aku jatuh ke jalan iblis dan menjadi penyihir, apakah kamu akan tetap bersamaku? Ziyan memandang Long Chen dengan suara gemetar. Tidak peduli kamu jadi apa, di hatiku, kamu adalah Ziyan dan wanita favoritku. Long Chen berkata dengan keras. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ziyan, tetapi untuk Ziyan, dari permusuhan di awal hingga kenalan nanti dan akhirnya bersatu, hati Long Chen sepenuhnya terhubung dengan Ziyan. Selain Mengki, hanya Ziyan yang paling mengerti pikirannya, apalagi saat Ziyan memainkan piano, Long Chen bisa mendengar hatinya dari suara pianonya. Long Chen tidak mengerti Ledao, tapi dia dan Ziyan adalah sepasang sahabat karib. Perasaannya terhadap Ziyan berbeda dengan perasaan Tang Waner dan lainnya, tetapi Long Chen tidak tahu apa bedanya. Melihat jawaban tegas Long Chen, wajah Ziyan tersenyum manis, air mata tidak bisa menahan jatuh dari pipinya, suaranya tercekat. Aku tahu kamu tidak akan menyukaiku, kamu tidak akan menyukaiku. Berbicara, Ziyan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, membenamkan wajahnya di dada Long Chen, mendengarkan detak jantung Long Chen yang kuat, air mata mengalir turun dan membasahi pakaian Long Chen. Long Chen kaget, marah, dan patah hati. Dia menolak urgensi dan tidak bertanya secara langsung, tetapi dengan lembut menyeka air mata Ziyan. Saya tidak tahu berapa lama, Ziyan lelah menangis dan tertidur di pelukan Long Chen. Long Chen dengan lembut memeluk tubuh halus Ziyan, duduk perlahan, dan menyaksikan Ziyan bermain di pelukannya dengan pipi patah, Long Chen sangat gelisah. Untuk melindungimu, dia memilih untuk menjadi lebih kuat, melewati semua kesulitan dan penderitaan, dan menjelekkan dirinya sendiri. Kesulitan dan bahaya yang terlibat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, apalagi dibayangkan oleh orang biasa. Saat itu, sebuah suara datang. Long Chen mengikuti reputasinya, dan dia melihat sesosok tubuh terbungkus awan kabut hitam. Sosok itu ramping, dengan lekukan samar. Seharusnya seorang wanita. Hanya saja kata-katanya dingin dan tanpa jejak emosi, sepertinya diringkas oleh deruh hukum, dan tidak mungkin membedakan jenis kelaminnya dari suaranya. Siapa yang mulia? Long Chen bertanya. Saya adalah kontraktor Ziyan. Saya memiliki kesepakatan dengannya. Dia membutuhkan kekuatan, jadi dia harus mematuhiku dalam segala hal. Kata manusiawi itu. Kamu membuat Ziyan menjadi jahat. Mendengar ini, wajah Long Chen tiba-tiba berubah, dan niat membunuh mengalir di matanya. Dia secara sukarela. Pria itu berkata dengan dingin. Dia adalah ras manusia, jadi dia harus menikmati semua yang dimiliki umat manusia. Saya harap yang mulia dapat mengangkat tangan dan melepaskan Ziyan. Saya dapat membantunya membayar semua hutang Ziyan kepada Anda. Long Chen menatap pria itu dengan nada memohon dalam nadanya. Dia tidak tahu apa hubungan antara Ziyan dan orang ini, tetapi Long Chen tidak ingin melihat Ziyan di iblis, sehingga Ziyan akan menjadi alien, dan Long Chen tidak ingin Ziyan menderita seperti itu. Pengorbanan besar. Kontrak sudah dibuat dan tidak ada yang bisa mengubahnya, kata pria itu dengan dingin. Om. Long Chen sangat marah, tiba-tiba kehampaan bergerak, dan kuali kian kun muncul di tangannya, dia menatap dingin ke arah manusia. Ziyan adalah kekasihku, jika senior tidak ingin mengangkat tanganmu, Long Chen harus menyinggung perasaannya. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyinggung perasaanku. Kontrak telah dibuat, dan baik Ziyan maupun saya tidak dapat mengubahnya. Selain itu, dengan kekuatanmu saat ini, memegang kun ding yang tertidur dan bertarung melawanku hanyalah seekor kecoa perkasa yang mengguncang pohon. Setelah Anda mengumpulkan kian kun er ding dan mengaktifkannya, buatlah isyarat dengan saya. Pria dalam kabut gelap itu berkata dengan dingin. Nada suaranya selalu sedingin es, tapi dia mengatakannya dengan bangga gelombang siapa yang mulia. Long Chen bertanya. Tidak peduli siapa saya, yang penting Anda kehabisan waktu, cari cara untuk membangunkan kun ding dengan cepat, itulah yang perlu Anda pedulikan. Di Seng Wangsu, saya melihat penampilan Anda di mata saya, saya sepertinya melihat bayangan orang itu. Sama hati-hati dan sembrono, sama bijak dan bodoh, jelas seperti orang idiot, tapi bisa membuat banyak orang rela mati untukmu. Pria itu berkata dengan dingin, dengan suara panjang, seolah-olah dia terjebak dalam ingatan. Siapa orang itu? Jantung Long Chen berdetak kencang. Pria itu tidak menjawab, dan setelah beberapa saat dia berkata, awalnya, Ziyan masih dalam masa retret dan pada masa kritis, tetapi dia tidak dapat mengkhawatirkanmu dan harus menghentikan retret untuk menemuimu. Gangguan ini telah merusak pekerjaannya selama berbulan-bulan, jadi pertemuan ini berakhir. Selanjutnya, Anda semua mengurus diri sendiri. Petik 2 Panggilan Tiba-tiba Ziyan diperlukan Long Chen menjadi transparan, dan kemudian menghilang dengan sangat aneh, Long Chen terkejut dan buru-buru berteriak. Senior, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Ziyan. Saya belum mengatakan sepatah kata pun kepada Ziyan, dan saya bahkan tidak bertanya tentang pengalamannya selama periode waktu ini. Bagaimana ini bisa membuat Long Chen merasa nyaman? Tidak masuk akal untuk berbicara terlalu banyak. Lebih baik melakukan sesuatu yang berarti. Waktu yang bisa disiasiakan manusia sudah habis. Ria itu menjawab dengan dingin. Setelah berbicara, sosok Ria itu mulai kabur, dan kemudian seluruh dunia mulai bergetar. Hei tunggu. Long Chen mau tidak mau berteriak, dia masih punya banyak hal untuk ditanyakan. Ledakan. Tiba-tiba seluruh dunia runtuh, mata Long Chen berkilat, dan seluruh orang muncul di medan perang lagi. Bab 4288, Konspirasi Brahma. Medan perangnya masih medan perang yang sama, tapi bahkan tidak ada bayangan hantu. Namun, di medan perang yang tak ada habisnya, banyak prajurit magis telah menghilang, dan bahkan pecahannya telah menghilang. Jelas, medan perang telah dibersihkan, dan telah dibersihkan lebih dari satu kali, dan bahkan tubuh banyak orang kuat telah menghilang. Long Chen berdiri di kehampaan dan memandangi medan perang yang tak terbatas. Entah kenapa, tiba-tiba Long Chen merasakan kehilangan di hatinya. Apakah dunia ku benar-benar hanya tentang membunuh? Mengapa semua makhluk hidup tidak dapat hidup berdampingan dengan damai? Melihat tanah berlumuran darah di medan perang, Long Chen mau tidak mau bergumam. Membunuh tidak akan membawa kebahagiaan bagi orang, itu hanya akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi untuk hidup, Long Chen hanya bisa membunuh. Pedang Minghong patah, itu adalah keinginan terbesarnya yang telah lama disayangi. Long Chen memenuhinya, tetapi hati Long Chen dengan tangan kosong, yang sangat tidak nyaman. Minuman darah, bulan jahat tulang naga, dan Minghong dao semuanya adalah teman terdekat Long Chen, tetapi mereka tidak menemani Long Chen sampai akhir. Setiap kali dia kehilangan mereka, Long Chen merasakan sakit yang menggelitik di hatinya, seolah dia kehilangan arah dan merasa bingung. Panggilan Long Chen sedang duduk di gundukan, angin sepoi-sepoi bertiup, debu berterbangan, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat, Long Chen tampaknya merasakan hantu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, atau merintih, atau mengutuk. Tapi Long Chen tidak peduli, dia duduk di sana dengan tenang, seperti patung, matahari terbit dan terbenam, dan hari berlalu. Dan Long Chen hanya duduk diam, tanpa bergerak sama sekali. Siang dan malam ini, Long Chen memikirkan banyak hal, dan pikirannya sangat kacau. Panggilan Long Chen berdiri perlahan, dan tiba-tiba dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Anda harus tahu bahwa dia belum mengambil inisiatif untuk menyembuhkan. Dia ingin tenang dan memikirkan sesuatu dalam keadaan lemah. Dia ingin melihat dunia dari sudut pandang yang lemah. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam satu hari satu malam, tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan bahkan jiwanya yang ditarik kembali telah terisi penuh. Keadaan seluruh orang tidak mungkin lebih baik. Bagaimana situasinya? Long Chen menatap tangannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Darah tertinggi tujuh warna telah kembali, dan ia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Kekuatan lima elemen dan kekuatan yin dan yang telah membentuk formasi besar bawaan. Apa kau tidak merasakannya sendiri? Saat ini, suara pembangkit tenaga naga datang. Titik. Long Chen mulai melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang aneh. Darah agung tujuh warna mengalir bolak-balik di tubuh, seperti sekelompok pengrajin pekerja keras, berpatroli di mana-mana. Di mana ada kekurangan, mereka akan bekerja lembur. Darah tertinggi berwarna-warni seperti anak kecil setelah mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Dia dengan penuh semangat merenovasi kediamannya dan dengan hati-hati mendekorasi semuanya di sini. Hanya saja ada energi ungu dalam darah Long Chen, yang dalam keadaan tidur nyenyak, dan energi ungu itu berasal dari darah ungu ibunya. Tidak, di mana darah nagaku. Long Chen tiba-tiba berseru, dia menemukan pada saat ini bahwa darah naga telah hilang. Jangan panik, darah tertinggi tujuh warna adalah esensi darah bawaanmu dan paling cocok dengan tubuhmu. Jika darah naga dan darah tertinggi tujuh warna anda dicampur, mereka akan membatalkan keilahian satu sama lain. Saya telah memasukkan darah naga anda ke dalam tendon. Kata naga yang kuat. Long Chen memperhatikan bahwa tendonnya mulai berubah menjadi emas, dan kekuatan naga telah berubah menjadi tempat penyimpanan. Long Chen merasa lega. Kamu harus berterima kasih pada Long Aotian, tidak, itu seharusnya keluarga panjang. Untuk mengaktifkan darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual anda, keluarga panjang hampir bangkrut. Agar darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual tidak kehilangan jejak spiritualitas, mereka menggunakan sumber daya terbaik dan akhirnya memenuhi anda. Orang kuat naga itu tertawa. Hei hei, terima kasih atas pengajaranmu yang baik. Long Chen juga tersenyum. Jika bukan karena naga kuat yang menjebaknya, Long Chen akan membunuh Long Aotian sejak lama, dan bahkan jika Long Chen mendapatkan kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya, dia akan kehilangan banyak hal. Tidak apa-apa sekarang, darah roh, akar roh, dan tulang roh telah dibangkitkan oleh orang lain dan diambil kembali, semua tanpa Long Chen mengkhawatirkannya. Long Chen masih sedikit tidak puas ketika dia berpikir bahwa pembangkit tenaga naga menghentikannya. Faktanya, semua yang dilakukan pembangkit tenaga naga adalah untuk kebaikannya sendiri. Memikirkan temperamen yang hilang di masa lalu, Long Chen benar-benar malu. Senior, bisakah aku menyerap darah ungu dan tulang tertinggi sekarang? Long Chen bertanya. Tulang tertinggi sudah ada di tubuh Long Chen, tetap berada di celah yang digali di awal, tetapi pada saat itu Long Chen nyaris tidak menyatukan darah tertinggi yang berwarna-warni, dan tidak memiliki kekuatan untuk memadukan darah ungu dan tulang tertinggi. Inilah yang ingin kuingatkan padamu, jangan sibuk dengan fusion dulu, dengarkan aku memberitahumu sesuatu. Kata pembangkit tenaga naga. Generasi muda adalah semua telinga. Long Chen buru-buru berkata. Naga yang kuat berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda banyak hal untuk waktu yang lama, karena takut mengungkapkan rahasianya dan menyebabkan Anda terinfeksi karma yang tak tertahankan, yang sebenarnya akan merugikan Anda. Tapi sekarang berbeda. Anda memiliki keberuntungan dari Raja Suci, dan kesialan telah diimbangi secara bertahap, dan Anda harus dapat menahan karma yang lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, di dunia dibalik gerbang itu, selain ras manusia, ada makhluk dari semua ras. Begitu gerbang dibuka, mereka akan membantai umat manusia sesuka hati, dan pertempuran saat itu akan jauh lebih berdarah daripada pertemuan Raja Suci ini. Petik 2. Senior, apakah konferensi Raja Suci ini direncanakan oleh Dabrahma? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya. Karena direncanakan oleh Dabrahma, dia juga ras manusia, dan pengikutnya juga ras manusia. Jika dia melakukan ini, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri di kaki? Longchen berkata dengan bingung. Anakmu, terkadang pintar, terkadang bingung, apakah semua umat manusia adalah pengikut Brahma Agung? Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Maksudmu, Brahma ingin mengambil kesempatan ini untuk membersihkan para pembangkangnya. Mereka yang tidak bergantung padanya akan disingkirkan. Longchen menarik napas. Jika demikian, Brahma terlalu kejam. Inilah orang yang benar-benar menaati saya dan siapapun yang melawan saya akan binasa. Namun, bagaimana Brahma memastikan bahwa makhluk di balik pintu tidak akan membunuh para pengikutnya? Longchen bertanya. Kekuatan Brahma tidak seperti yang Anda bayangkan gelombang dalam hal kesabaran, dalam hal berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dia setingkat dengan leluhur. Pengikutnya ada di seluruh sembilan hari dan sepuluh tempat, dan yang bisa Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Anda tidak tahu berapa banyak keyakinan yang dia kumpulkan selama ratusan juta tahun, tetapi Anda dapat menghitungnya dari Enpuda, Liao, Bencang, dan lainnya. Mereka hanyalah bajingan kecil di bawah Brahma, dan mereka sudah memiliki kekuatan keyakinan yang begitu kuat. Mereka dapat dengan mudah bertarung melalui barisan, dan tidak sulit untuk menghitung seberapa kuat Dabrahma. Kata naga yang kuat. Jantung Longchen berdetak kencang, dan Dabrahma lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, Longchen selalu mengira bahwa Enpuda dan Liao Bencang adalah tangan kanan Dabrahma. Sampai delapan dewa besar muncul, Longchen tidak tahu bahwa mereka berdua hanyalah bajingan. Tidak ada yang tahu apakah ada eksistensi yang lebih kuat di atas delapan dewa. Kekuatan Dabrahma terlalu besar, hingga tak terbayangkan. Kultifasi Brahma, karena berkah dari kekuatan keyakinan, sama sekali tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Yang disebut mengumpulkan pasir menjadi menara, dan Brahma Agung adalah orang yang berdiri di atas menara. Setelah banyak bicara, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak meremehkan Brahma Agung. Identitas Anda sebagai keturunan bintang sembilan disamarkan dengan baik, bahkan delapan dewa besar pun tidak curiga, jadi Anda harus terus menyamar. Setelah identitas Anda terungkap, Brahma dapat menangani Anda secara pribadi. Sebelum Anda tumbuh dewasa, Anda sama sekali tidak berada pada level yang sama dengannya, dan Anda akan mati tanpa keraguan. Kata naga yang kuat. Junior mengerti. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan menyebut Brahma untuk saat ini. Mari kita bicara tentang makhluk di balik gerbang. Dengan kekuatanmu, di antara makhluk-makhluk muda di belakang gerbang, kamu hanya bisa mendapatkan peringkat di atas tengah. Long Klan Kiang jalan. Mustahil. Longchen tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bab 4289, ide gila. Longchen sangat terkejut ketika mendengar kata-kata dari klan naga yang kuat. Longchen memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh. Dapat dikatakan bahwa di seluruh arena Raja Suci, seseorang dapat didorong secara horizontal. Jika bukan karena keberatan, dan dia harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, Longchen bisa menghancurkan seluruh arena sendirian. Longchen selalu diyakinkan oleh kata-kata pembangkit tenaga naga, tetapi kalimat ini membuat Longchen sedikit tidak yakin. Saya tahu Anda tidak yakin dan tidak percaya, tapi itulah kebenarannya. Saya masih ingat ketika kakek Anda memberitahu Anda bahwa meskipun Anda berbakat, Anda adalah yang terkuat dalam bakat dan ketekunan. Tapi jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga kuno, masih ada celah yang besar, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu lahir di era yang salah. Kata naga yang kuat. Apakah karena keoski? Longchen bertanya. Naga yang kuat berkata, ya, energi kekacauan yang kaya dan hukum surga yang lengkap dapat sepenuhnya membangkitkan akar spiritual manusia. Sebenarnya, baik di dunia fana atau dunia abadi, akar spiritual Anda hanyalah standar referensi untuk potensi. Dan fungsi sebenarnya dari akar spiritual sama sekali tidak seperti ini. Bahkan makhluk tertinggi dari tiga ekstrim belum benar-benar membangkitkan akar spiritual. Akar spiritual juga dikenal sebagai akar kebijaksanaan. Dalam istilah awam, itu adalah akar dari tubuh spiritual, akar dari kebijaksanaan, dan akar dari semua roh dan kebijaksanaan. Batang pohon itu tingginya puluhan ribu kaki dan akarnya ribuan mil jauhnya, dan ras manusia, org, atau ras lain saat ini seperti rumput bebek tanpa akar. Tanpa aura kekacauan, akar spiritual tidak akan memiliki tanah untuk bertahan hidup, belum lagi Anda, bahkan pembangkit tenaga segel kuno, akar spiritual sedang tertidur lelap. Tapi makhluk di balik pintu itu berbeda. Aura yang mereka gunakan adalah energi kacau yang tidak dapat Anda minta dan anggap sebagai harta karun. Akar spiritual mereka berakar dalam berbagai cara. Tidak peduli seberapa kuat energi spiritualnya, apakah itu sebanding dengan energi kekacauan? Petik 2. Tentu saja itu tidak bisa dibandingkan. Long Chen tersenyum pahit. Aura dapat dikumpulkan dengan susunan pengumpul roh dan diekstraksi dari batu roh, tetapi energi kekacauan terlalu sedikit dan terlalu sedikit, dan semua kekuatan besar sangat berharga seperti kehidupan. Jadi, kamu dirugikan saat kamu lahir di era yang salah, tapi kamu juga memiliki kesempatan untuk menutupi celah ini. Kata pembangkit tenaga-naga. Bagaimana menebusnya? Long Chen buru-buru bertanya. Itu untuk menggunakan keoski dan kesengsaraan raja saat ini untuk membangkitkan akar spiritualmu. Begitu akar spiritual terbangun dan berakar dalam berbagai cara, ki dan hukum kekacauan akan mendekati Anda. Dengan cara ini, jarak antara Anda dan makhluk-makhluk itu akan menyempit, dan ini adalah satu-satunya pilihan Anda saat ini. Jika akar spiritual tidak dapat dibangunkan, penglihatan tidak dapat dikenali oleh ki dan hukum kekacauan, dan tidak dapat diberkati oleh kekuatan kekacauan. Jika pintu dibuka sekarang, bahkan dengan kekuatan prajurit darah naga, akan sulit untuk menandingi pembangkit tenaga listrik biasa dari dunia lain. Ini seperti pertarungan antara dua orang, yang satu memegang sayuran hijau dan yang lainnya memegang pisau tajam. Kelebihan dan kekurangannya jelas sekilas. Kata naga yang kuat. Sangat berlebihan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Metafora ini tepat, sama sekali tidak berlebihan. Anda akan mengerti ketika Anda melihat pembangkit tenaga listrik di dunia itu. Kata naga pembangkit tenaga listrik. Apa yang harus kita lakukan? Long Chen bertanya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu ini? Anda lupa bahwa Anda adalah seorang alkemis. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Ya. Long Chen merasa sedikit malu, dia melupakannya. Ada banyak pil obat untuk meningkatkan akar spiritual, tetapi Long Chen tidak memiliki akar spiritual, jadi dia tidak pernah mempedulikannya. Tetapi Anda tidak perlu meningkatkan akar spiritual Anda. Sekarang saya akan memberi tahu Anda tentang situasi Anda. Saya punya ide. Anda dapat melihat apakah Anda dapat menerimanya. Senior, tapi itu tidak masalah. Long Chen buru-buru berkata. Sekarang setelah darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda telah kembali, dan energi kekacauan mengalir masuk, saya memiliki ide yang berani, yaitu mengembalikan Anda ke tahap awal dan melatih tubuh Anda lagi. Kata pembangkit tenaga-naga. Metode pemurnian seperti apa? Long Chen bingung. Anda berada di dunia fana, dan Anda telah mengalami pengumpulan ki, pembekuan darah, perubahan tendon, penempaan tulang, dan penyaluran. Konsolidasi utas baru. Karena Anda tidak memiliki dantian dan digantikan oleh lautan bintang, akar spiritual Anda tersebar ke lautan bintang, dan satu akar spiritual berubah menjadi 108 ribu. Ini adalah ide yang sangat gila. Jika Anda berhasil, Anda akan memiliki semua kekuatan magis dari silsilah darah ungu, silsilah klan naga, silsilah bintang sembilan, dan ras manusia pada saat yang bersamaan. Selain itu, Anda dapat menggunakan kekuatan ini secara bergantian, kekuatan sumbernya tidak terbatas, bahkan jika Anda menghadapi pertarungan roda, Anda hanya menggunakan satu kekuatan, sedangkan dua kekuatan lainnya dapat dipulihkan, yang akan membuat kekuatan tempur Anda semakin kuat. Abadi. Jika Anda menghadapi musuh yang sangat kuat, semua kekuatan ini akan bersatu, dan Anda akan menjadi monster yang menakutkan dengan kekuatan tempur yang tak terukur. Kata ahli klan naga, dan setelah itu, suaranya sedikit bergetar, jelas sangat bersemangat. Terutama kalimat terakhir dari kekuatan pertempuran yang tak terukur, artinya, bahkan dia tidak tahu betapa menakutkannya masa depan Long Chen. Senior, kamu membunuhku. Anda tahu, saya tidak tahan godaan sama sekali. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gembira. Long Chen adalah tipe orang yang tidak bisa berjalan ketika melihat bayi gelombang sekarang pembangkit tenaga naga mengusulkan rencana perbaikan yang begitu menakutkan, dia langsung tergoda. Namun, Long Chen tahu bahwa ini hanyalah ide dari pembangkit tenaga naga. Jika dia ingin menyadarinya, dia tidak tahu seberapa besar bahaya yang harus dia lalui. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan kehilangan nyawanya. Teknik penyempurnaan tubuh Shen Long yang asli hampir membunuh Long Chen beberapa kali. Kali ini, pasti lebih berbahaya. Jika sebelumnya, saya tidak akan pernah berani mengatakan ide ini, tetapi sekarang Anda memiliki keberuntungan dari Raja Suci, saya pikir rencana ini dapat dicoba. Kata naga yang kuat. Keberuntungan Raja Suci tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Meskipun Brahma memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi, dia dapat mengubah waktu dan pengoperasian arena Raja Suci, tetapi dia tidak dapat mengendalikan keberuntungan Raja Suci. Dengan keberuntungan Raja Suci, Long Chen telah menjadi bagian dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia bukan lagi orang sial yang dulunya sial, dan keberuntungan juga akan datang kepadanya, jadi setelah pertimbangan yang cermat oleh pembangkit tenaga listrik Dragon Raja berani memberitahu Long Chen ide ini. Karena ia juga tahu bahwa tekad Long Chen sangat buruk. Begitu dia tergoda, hatinya akan tumbuh rumput, dan dia harus mencobanya. Oke, semuanya mengikuti pengaturan para senior, Bu, ayo berjuang, betapa beraninya orang, seberapa subur tanahnya, keberanian adalah kepercayaan diri, dan keberanian adalah hasil. Jadi sudah beres. Namun, sebelum itu, aku akan pergi ke rumah Long. Saya punya beberapa akun, sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Long Chen ragu-ragu. Kamu bisa pergi, tapi kamu harus membawa seseorang bersamamu. Kata orang kuat naga itu. Bawa siapa? Bocah naga buas itu. Tuan Ola Guru, mengapa? Jangan banyak bertanya omong kosong, bawa saja. Pria kuat naga itu berkata dengan tidak sabar. Long Chen tidak berdaya, melirik portal besar di kejauhan, berbalik, dan menghilang ke dalam kehampaan. Bab 4290, Bunuh Naga. Silsilah para dewa, keluarga abadi, adalah otoritas tertinggi di antara umat manusia. Dikatakan bahwa garis keturunan para dewa telah menurun, dan sekarang hanya tersisa delapan keluarga bangsawan di sembilan langit dan sepuluh tempat. Beberapa waktu yang lalu, seorang jenius tak tertandingi muncul di keluarga panjang dari keluarga abadi, bangkit seperti komet, dan reputasinya mengalahkan semua monster di seluruh Nirvana Sky. Dia adalah Long Aotian, seorang penguasa dari kelas berikutnya, tetapi dia memiliki darah tertinggi yang berwarna-warni dan darah ungu yang sangat murni. Memiliki tulang tertinggi dan akar alien terkuat, meskipun keluarga naga tidak mempublikasikan tulang tertinggi dan akar alien. Tapi darah tertinggi tujuh warna saja telah menyebabkan kegemparan di seluruh Nirvana Sky. Darah tertinggi tujuh warna, yang dikenal sebagai salah satu garis keturunan terkuat, sebenarnya muncul di keluarga panjang. Dan banyak pembangkit tenaga listrik yang datang ke sini karena ketenaran mereka dikalahkan oleh Long Aotian, dan tidak ada seorang pun dari semua lapisan masyarakat yang dapat bertahan hingga 10 gerakan di tangan Long Aotian. Paling banyak sekali, Long Aotian bertarung sengit selama 3 hari 3 malam berturut-turut, mengalahkan 147 makhluk tertinggi dari 3 ekstrim, sepenuhnya membuat nama Long Aotian bergema melalui Nying Tian. Saat itu, banyak orang masih sangat aneh, mengapa keluarga panjang begitu terkenal, dan ada bakat seperti itu, mengapa tidak menyembunyikannya di salju. Sampai konferensi Raja Suci, orang menemukan jawabannya. Ternyata Long Aotian yang perkasa ini berkali-kali dikalahkan oleh Long Chen. Alasan mengapa dia menghadapi tantangan yang kuat dari semua lapisan masyarakat adalah untuk mengumpulkan kepercayaan diri dan membuat dirinya lebih percaya diri melalui kemenangan demi kemenangan. Sebelum kebangkitan kuat Long Aotian, keluarga panjang adalah sensasi, tapi sekarang, Long Aotian dikalahkan oleh Long Chen, dan itu adalah kekalahan yang menghancurkan, yang membuat banyak orang menghela nafas. Long Aotian tidak cukup kuat, tapi sayangnya dia bertemu monster. Monster ini dapat membunuh pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah. Itu sangat kuat sehingga telah lolos dari batas alam dan melampaui kognisi orang. Kali ini, keluarga naga menderita kerugian besar. Elit keluarga naga hampir musnah. Bahkan Long Aotian kehilangan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya. Dikatakan bahwa ketika Long Aotian dibawa kembali ke keluarga Long, leluhur keluarga Long sangat marah hingga dia memuntahkan darah dan mengancam akan membayar hutang darah Long Chen. Sekarang sudah tujuh hari sejak Long Aotian kembali ke keluarga Long, dan suasana seluruh keluarga Long menjadi sangat membosankan. Bahkan para murid yang menjaga gerbang semuanya gemetar dan takut untuk mengendur. Karena senior dari keluarga Tianlong ini memiliki wajah sepanjang wajah keledai, dan semua orang sangat berhati-hati, karena takut mengatakan hal yang salah, melakukan hal yang salah, dan tertangkap. Keluarga panjang terletak di negara bagian Aolong Nianying Tian, dan hampir seluruh kota negara bagian adalah situs keluarga naga, dan keluarga naga terletak di area inti negara bagian Aolong. Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan sungai, dikelilingi oleh puncak, dan urat naga tidak aktif di dalam tanah. Ini adalah harta karun Feng Shui. Hanya saja dulu keramaian ramai, tapi sekarang ramai dan sepi. Tiba-tiba, dua sosok perlahan berjalan menuju gerbang keluarga panjang. Siapa? Panjang? Panjang! Long Chen! Keduanya baru saja mendekati gerbang rumah Long, dan lelaki kuat yang menjaga gerbang itu berteriak dengan dingin, tetapi ketika mereka melihat wajah Long Chen dengan jelas, mereka tergagap ketakutan. Keduanya tidak lain adalah Long Chen dan Hallmaster. Long Chen dengan mudah menemukan cabang Lingqiao setelah bertanya. Ketika dia datang ke cabang, Long Chen menemui penguasa istana dan menjelaskan niatnya. Dia tidak berharap penguasa istana untuk setuju secara langsung, dan mengatakan bahwa ketika dia berada di pavilion tinggi surga, dia berhutang budi pada Long Chen, dan kali ini dia hanya membayarnya kembali. Dengan dukungan penguasa istana, Long Chen langsung penuh percaya diri. Awalnya, Long Chen ingin bertarung dengan keluarga Long. Lagi pula, ayahnya ada di tangan mereka, dan dia tidak berani terlalu memaksakan keluarga panjang. Tetapi pembangkit tenaga naga meminta Long Chen untuk meminta bantuan dari Tuhan, dan niatnya sangat jelas. Itu membenci cara Long Chen dan membuang banyak waktu dan energi. Itu ingin Long Chen menjadi lebih gesit. Untuk memberitahu Tuhanmu, bahwa Long Chen ada di sini. Long Chen berkata dengan ringan. Murid itu sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Ketika dia melewati ambang pintu, dia hampir tersandung. Jelas, dia ditakuti oleh Long Chen. Namun, ketika murid melaporkan berita itu, Long Chen menunggu sebatang dupa, dan tidak ada yang keluar untuk menyambutnya. Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba murid dari keluarga panjang berseru. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang keluarga Long dihancurkan oleh Long Chen dengan satu pukulan. Kekuatan kekerasan bahkan menembus lubang besar di formasi besar. Murid-murid dari keluarga panjang yang menjaga gerbang menyemburkan darah seperti labu yang berguling-guling di tanah. Terbang dengan batu bata dan ubin yang rusak. Karena kamu tidak malu memberikan wajahmu, maka kamu tidak harus memberikannya kepadamu. Serahkan ayahku, jika tidak, jangan salahkan aku, Long Chen, karena kejam hari ini. Teriak Long Chen dengan dingin, lalu dia melangkah ke Long Chen. Pergi ke halaman dalam. Pada saat sebatang dupa, keluarga panjang tidak menanggapi sama sekali. Jelas, ini untuk membuat Long Chen malu. Tentu saja, Long Chen tidak akan terbiasa dengan masalah mereka. Bocah berani. Long Chen menerobos masuk ke dalam keluarga panjang dengan keras, dan raungan datang, dan seorang lelaki tua berjanggut putih bergegas keluar, yang ternyata adalah pembangkit tenaga listrik abadi tingkat setengah langkah. Begitu dia muncul, dia meraih dada Long Chen dengan cakar dan berteriak dengan tajam. Binatang kecil, ini bukan tempatmu untuk menjadi sombong. Orang tua, sepertinya umurmu panjang. Long Chen mencibir, kelima jarinya seperti kait, dan dia juga mencengkeram lelaki tua itu dengan satu cakar. Orang tua itu tidak menggunakan kekuatan keabadian, dan Long Chen juga tidak memanggil tubuh pertempuran, hanya mengandalkan kekuatan daging untuk melawannya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan gelombang tiba-tiba, senyum sinis muncul di wajah lelaki tua itu, dan pola seperti jala tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Om! Pola seperti jaring seperti ribuan ular berbisa, merangkak dengan cepat, membungkus lengan Long Chen dalam sekejap, dan ketika Long Chen bereaksi, jaring telah menangkap sebagian besar tubuhnya. Orang tua itu sangat berbahaya, dan layar sutra adalah senjata abadinya. Karena Long Chen melihat lawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia memukulnya secara acak dan langsung terkena. Apa maksudmu dengan memenggal beberapa pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah? Di mata lelaki tua ini, itu bukan omong kosong, menyerahlah, atau kamu akan mati. Orang tua dari keluarga panjang berteriak dengan tajam. Dia sangat percaya diri dengan triknya. Di jaring sutra, ada duri beracun. Setelah terinfeksi tubuh, itu akan langsung menembus ke dalam tubuh, dan itu akan langsung membuat orang tidak bisa bergerak. Trik ini telah membunuh banyak orang kuat. Titik. Dia tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi dia menggertak Long Chen menjadi muda dan sombong dan sombong. Akibatnya, dia benar-benar menebaknya. Long Chen tidak terkejut dan langsung ditangkap oleh jaring. Idiot bodoh, ingat di kehidupan selanjutnya, konspirasi dan trik apapun, di hadapan kekuatan absolut, adalah omong kosong. Long Chen terjerat dalam jaring, tetapi tidak ada kepanikan, tetapi penghinaan di matanya. Wajah lelaki tua itu berubah, tiba-tiba jaring di tangannya mengencang dengan cepat, dan dengan keras, setengah dari pakaian Long Chen robek, memperlihatkan baju besi bersisik naga di bawah pakaian itu. Di antara sisik naga emas, ada cahaya ilahi yang berwarna-warni. Paku di jaring orang tua itu tidak bisa menembusnya. Orang tua itu ketakutan, dan tiba-tiba merasa tidak enak. Tinggalkan orang, seru seseorang. Uff! Cakar Long Chen menembus kepala lelaki tua itu. Jika Anda tidak memelihara orang, jika Anda tidak memelihara orang, apa yang akan Anda lakukan sebelumnya? Engah! Saat kata-kata Long Chen jatuh, mayat lelaki tua abadi setengah langkah dari keluarga panjang baru saja jatuh ke tanah.